Pak Sukri Gobel tambahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pak Adi Setrisno Selaku khusus pada malam hari ini Pak Presiden Kurum Demokrasi Bapak Ibu Senior Pak Anand Gambea Bapak Ibu dari Pomerhati Rekan-rekan dari Kabupaten Kota Baik Badan Keuangan maupun Inspektorat Yang pertama Terkait dengan Ramai-ramai opini Tidak menjamin ada korupsi Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Safrudin Mosihi Kalau hitungan saya Pak Adi Sebenarnya sejak 2014 itu Sampai dengan tahun 2022 itu Itu seluruh daerah di Provinsi Gorontalo Sudah sama-sama WTP Kecuali ada Dua tahun Dua daerah yang mengalami turun Yaitu Bua Lemo tahun 2016 Kemudian Gurut Nah selebihnya itu memang sama-sama Termasuk provinsi ya Berturut-turut Tidak pernah Nah Pertanyaannya apakah opini ini memang Menjamin Seperti topik kita pada malam hari ini Yang pertama Tentu kita bahami bahwa Pemeriksa yang dilaksanakan oleh BPK ini adalah Amanat dari Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara Yang amanat itu Mengamanatkan bahwa Kewenangan itu ada dimiliki oleh BPK Nah BPK itu kan Melihat Dari dua aspek Yaitu yang pertama Terkait dengan Pengelolaan keuangan itu sendiri Kemudian terkait dengan Tanggung jawab keuangan Nah Bagaimana dengan opini yang diberikan oleh BPK ini Tadi Pak Kaban Laporan keuangan juga Pak Masih sudah sampaikan Bahwa Opini ini Memang bagi sebagian daerah Mungkin diantara kita ada menganggap bahwa Itu adalah prestasi Tapi kita sedari bersama Tadi juga disampaikan Bahwa itu adalah tanggung jawab Pemerintah Dan tanggung jawab penyusunan laporan keuangan ini Bukan hanya pemerintah daerah Tapi dari pemerintah pusat Kementerian lembaga Pemerintah kabupaten kota Dan pemerintah provinsi Menyusun laporan keuangan yang setiap tahun diaudit Dan yang mendapat opini itu Bukan hanya pemerintah daerah Pemerintah pusat pun mendapat opini dari BPK Kementerian lembaga Nah Kemudian terkait dengan Opini ini Opini ini kan Adalah Pendapat Profesional Pendapat profesional yang diberikan oleh BPK Bahwa Entitas Pelaporan keuangan itu Baik pemerintah pusat Pemerintah daerah Itu telah menyajikan laporan keuangan Sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara Yang diatur di Undang-Undang 15 Yang turunannya diatur lewat peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 Dan itulah yang menjadi panduan teman-teman BPK Ketika memberikan opini kepada pemerintah daerah Nah Bagaimana tadi Topik kita Apakah Tidak ada korupsi Nah ini kan pertanyaan menarik Kita membayangkan Ketika kita opini WTP Pertanyaan itu masih ada Apalagi ketika Bahwa opini kita itu ada Dislammer Apalagi atau BPK tidak memberikan pendapat Tapi paling tidak Kita pemerintah Di Provinsi Gorontalo Bersyukur bahwa Penilaian BPK Terkait penyajian laporan keuangan kita ini Ya memang sesudah sesuai dengan standar yang Ditutupkan oleh pemerintah Mungkin itu Sebentar Kalau Provinsi Gorontalo 10 tahun ya berturut-turut Menurut WTP-nya 9 Kalau totalnya sebenarnya Sudah 12 kali 12 kali Ya Cuman yang berturut-turut itu Memang di pemerintahan 13 kali Ya sudah 13 kali Karena Kita turun opini itu 2009 Jadi waktu BPK menyatakan Ada kerugian negara yang Kasus Gor itu WTP juga saat Di tahun ini yang sama Iya Pada saat itu kita Opini WTP WTP ya Walaupun dinyatakan Ada kerugian Negara 43 Yang menyatakan Kerugian negara itu Bukan BPK Baik Saya Masih dengan Pak Sukri Pak Sukri kan Salah satu tim Penyusun laporan Keuangan Ketika itu disusun Kemudian misalkan Tidak sesuai dengan Fakta yang ada Apa yang dilakukan oleh Pak Inspektur Baik Mungkin kami ralat Pak Yang menyusun laporan Keuangan itu Pemerintah daerah itu Memang Bukan Inspektorat Tetapi Badan Keuangan Selaku Yang diberi tanggung jawab Amanat undang-undang Nah Inspektorat pada proses ini Setelah selesai Badan Keuangan Menyusun laporan Keuangan Inspektorat melaksanakan Review Nah review itu Kita memberikan Catatan-catatan Kepada Badan Keuangan Terkait perlu Adanya perbaikan Misalnya perbaikan Sebelum disampaikan Kepada BPK Karena review ini Adalah bagian dari Dokumen yang harus Disampaikan Kepada BPK Jadi tanpa Ada review itu BPK Menganggap bahwa Dokumen yang diberikan Belum lengkap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih